Oke ya, rekan-rekan traders, jadi saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana saya bisa mendapatkan beggar plus 100% hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, bahkan bisa dibilang sekitar 3 minggu lah ya. Itu cara yang saya gunakan itu seperti apa, kok bisa dapat beggar secepat itu ya, dan di saham US pula yang mana saya aja nggak tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa, jualannya apa, laporan keuangannya seperti apa, saya nggak tahu. Yang saya tahu hanya grafiknya saja, jadi saham pertama itu yang beggar adalah Bebio, nama perusahaannya Bridge Bio Farma, ya saya tahu dia farmasi, tapi nama produknya apa di luaran sana saya nggak tahu. Laporan keuangannya seperti apa, saya juga nggak tahu. Yang saya tahu cuma grafik harganya. Jadi, saya pertama kali beli Bebio itu dalam kondisi seperti ini ya, jadi yang saya kasih garis warna biru ini, ya di situ pertama kali saya beli. Nah, di sini pertama kalinya saya beli Bebio, ya jadi di tanggal, itu belinya adalah di tanggal 27 Juni, ya kemudian satu hari sebelumnya itu muncul di screening saya, jadi ibaratnya wah ini layak untuk dibeli. Berdasarkan apa? Berdasarkan tiga indikator yang saya buat, dan ibaratnya tiga-tiganya sudah berteriak oke, ya. Jadi, ada TRIA dan Range. TRIA-nya juga dibagi menjadi dua, yaitu Fast TRIA dan Medium TRIA. Tiga indikator itu saya letakkan di sini, di bagian sebelah kiri ini, ya ada warna merah, biru, hitam angkanya. Jadi, yang warna merah ini adalah TRIA yang Fast, yang warna biru adalah TRIA yang Medium, sedangkan yang hitam adalah Range. Jadi, ini adalah requirement, ya, minimal yang harus dipenuhi oleh tiga indikator ini. Jarang sekali requirement ini bisa tercapai, ya, tiga-tiganya, harus tiga-tiganya, tidak boleh salah satu saja, tidak boleh dua saja, tidak boleh, harus tiga-tiganya. Ya, padahal kalau kita lihat, BBO ini ibaratnya sudah naik cukup banyak, ya. Kalau kita lihat dari bottom di 28 Desember, terus naik sampai di 8 Maret, 7 Maret 2023 itu dia naik hampir 200%, hanya dalam 46 bar, ya. Jadi, kurang lebih dua bulan lebih sedikit saja. Ya, jadi, di bulan Desember, akhir, 28 Desember ke 7 Maret, ya, 46 bar di sini hitungannya. Jadi, sekitar dua bulanan. Jadi, pasti banyak orang yang bilang, loh, ini Pak, sudah sahamnya naik terlalu tinggi, ngapain dibeli, gitu kan. Ya, saya nggak beli di pucuk. Dengan adanya tiga indikator ini, maka sudah pasti akan menghindarkan saya untuk beli di pucuk atas ini. Anda bisa lihat, saya belinya ketika dia sedang pullback, ya. Saya beli tanpa saya gambar, oh, ini ada triangle, gitu ya. Nggak, saya tidak gambar seperti itu. Tapi kalau ibaratnya Anda mau menganalisa, boleh juga. Karena ibaratnya saham ini barusan breakout triangle, kemudian pullback. Ya, jadi pullback dan ibaratnya dia tes resistance sebelumnya dalam kondisi sideways seperti ini, itu bagus. Nah, tapi saya tidak pakai itu. Jadi, saya tidak pakai tarik-tarik garis, ya, untuk melakukan analisa. Saya cukup lihat tiga angka ini saja, apakah sudah memenuhi requirement saya, ya, yaitu tria fast kurang dari 1, medium lebih dari 1,05, dan range-nya minimal 3. Pada tanggal 26 Juni, Anda bisa lihat di situ, tria fast-nya 0,976, kemudian tria medium-nya 1,06, dan range-nya adalah 6,067. Jadi, tiga-tiganya confirm. Sehingga saya langsung input order, input auto order lebih tepatnya, ya. Karena kalau di broker saya bisa menggunakan stop limit, buy stop limit, dan pasang stop loss dengan sell stop limit. Kalau Anda menggunakan broker-broker seperti peluang, seperti nano fast, seperti go trade, yang saya tahu mereka belum ada yang namanya auto order seperti itu, ya, buy stop dan buy sell limit. Itu sangat penting, karena market US, ya, open saat kita sedang beristirahat. Selama kita tidur, mereka open. Kita bangun, mereka sudah close. Dan seperti itu. Jadi, ya, saya tinggal input order, kemudian yaudah. Ternyata terbeli, dan ya, yang saya bisa lakukan hanya menunggu sambil berdoa, stop loss awal saya nggak kena, kemudian harganya naik dalam kondisi tertentu, maka saya bisa naikkan trailing stop. Selama trailing stop saya nggak kena, ya sudah, saya santai aja. Terus tiba-tiba terjadi gap up seperti ini, ya, di mana di tanggal 17 Juli, itu naik 75% dalam satu hari, ya, tanggal 17 Juli. Boom. Dan sayangnya, saya bukanlah dewa, saya bukanlah dukun yang bisa jual di puncak tertingginya di harga 36.36, ya. Saya bukan orang seperti itu yang tahu di mana persisnya harga puncak. Saya juga bukan orang yang tahu di mana persisnya harga bottom, gitu ya. Saya hanya seperti kebanyakan trader-trader top, baik di Indo maupun di luar negeri, di mana saya memanfaatkan momentum daripada sistem trading, style trading, swing trade. Karena kami para swing trade itu punya pemikiran bahwa kami ini tidak bisa tahu di mana harga bottom, dan kami tidak bisa tahu juga di mana harga akan naik ke berapa. Yang kami tahu adalah kalau ada saham yang naik, momentumnya bagus, kemudian terjadi pullback, nah, biasanya ada probabilitas untuk harga saham tersebut bisa lanjut naik lagi. Karena kenaikan awalnya ada momentum yang cukup bagus, ya. Seperti ini contohnya, dia naik, ya, kemudian pullback. Teori daripada Mark Minervini pun dengan VCP template-nya, itu ibaratnya ini adalah VCP. Ya, jadi harga naik kenceng, kemudian sideway membentuk pattern VCP. Kalau breakout, probabilitasnya bisa naik kenceng. Yes, jadi ya Mark Minervini itu juga trading-nya dengan cara swing trade. Banyak trader-trader top di luar sana trading-nya dengan cara swing trade. Hanya saja Anda memang, katakanlah, tahu nih bahwa ada sistem trading swing trade. Tapi Anda tidak bisa membedakan mana saham yang punya momentum bagus, mana saham yang tidak memiliki momentum yang terlalu bagus. Ambil contoh, dua saham itu sama-sama uptrend, ya. Dua saham itu sama-sama uptrend, tapi mana yang punya momentum untuk bisa lanjut naik kencang. Di sini saya kasih contoh misalnya Apple, ya. Apple, kalau kita bicara sama-sama di tanggal 26 Juni, ya. Apple, 26 Juni, ya. Oke, nah, di sini. Oke, Apple, 26 Juni. Sekarang Anda tinggal compare saja. Anda tinggal compare saja. Untuk saham B BIO, Anda bisa lihat di situ. Jadi, pada tanggal 26 Juni, itu datanya adalah seperti ini. Terus, 1, 6, lalu 6, 0. Oke, untuk Apple, datanya adalah... Anda bisa lihat di sini. Meskipun, meskipun ya, meskipun tria fast-nya sama-sama di bawah 1, kemudian tria medium-nya sama-sama lebih dari 1,05, tapi untuk range, nah, range ini, Apple memiliki range yang sangat kecil, ya, kurang dari 3. Threshold-nya adalah 3. Sedangkan Apple, kurang dari 3. Bahkan kurang dari 2. Dia hanya 1,599. Cara membaca range itu, mengartikannya adalah, yang memiliki range kurang dari 3, itu adalah saham yang pergerakannya lambat. Bukan blue chip, bukan. Tapi bisa saja, second liner, third liner, ya. Bahkan gorengan punya range yang kecil seperti ini. Karena memang karakter dia seperti itu. Kebiasaannya memang seperti itu. Jadi, range-nya terbaca, kurang dari 3, atau seperti Apple ini, hanya 1,599. Itu memberikan informasi kepada kita, sebagai seorang trader, bahwa saham ini pergerakannya lambat, bos. Kalau kamu mau beli, ya, nggak apa-apa sih. Cuma lu yakin, ya kan. Ibaratnya, mau nih, dibawa dengan pergerakan yang lambat. Seperti yang Anda bisa lihat di sini, BBOA bisa naik 120%-an, dalam 15 bar, sedangkan Apple, ya sama sih naik, tapi hanya naik 6,6% dalam 16 bar. Perbedaannya kan sangat signifikan. Jadi dengan adanya indikator ini, tiga informasi diberikan kepada Anda, bahwa, oke, saham ini untuk tria fast, ya. Oke, saham ini dalam kondisi yang, bisa lah, low entry, karena tria fast kurang dari satu. Terus saham, saham ini, Apple, ya momentum, momentum uptrend-nya sih bagus, ya. Informasinya begitu. Kalau dia bisa bicara, ya. Momentum uptrend-nya bagus sih, bos. Untuk Apple, ya. Tria medium-nya di atas 1,05. Tapi, bos, untuk range-nya, bos, aduh, ini layaknya main tampun, bos. Nah, gitu loh. Jadi, dia ngasih tahu, bahwa saham ini, ya, bending coba yang lain deh, bos. Misalnya, Ionic, ya. Dia jualan apa, saya juga enggak tahu, ya. Ionic. Ionic ini saya beli di tanggal 23 Juni. Saya beli di tanggal 23 Juni. Ionic. Dan satu hari sebelumnya, dia muncul. Ketika market udah close, tanggal 22 Juni, saya screening. Dia muncul di dalam screening saya, dan Anda bisa lihat di situ, tria fast, 0,968. Kemudian, tria medium, 1,292. Uh, kencang banget. Trashvolt-nya kan minimal kita mau 1,05. 1,05. Ini dia 1,292. Kemudian, range-nya 10,217. Dan Anda lihat, besok, ibaratnya, aftermarket close tanggal 22, muncul di screening saya, saya input order, dan, besoknya ke trigger buy, tapi langsung squat, ya, habis trigger buy, langsung close-nya merah. Ya, dijual, Pak. Tidak. Saya memang nggak, nggak gugup-gugup begitu, santai aja, selama nggak kena stop loss awal, ya hold. Saya hold, karena tidak kena stop loss awal, besoknya dia balas, naik, dan boom, nggak sampai puncak sih saya. Ibaratnya kan, kalau misalnya ada yang, ya, sok-sok pinter gitu ya. Oh, Pak, kenapa nggak jual di sini, Pak? Ini kan puncak, Pak. Oh iya, saya bukan dukun, jadi saya nggak bisa jual di puncak. Jadi Bapak jualnya di mana? Ya, saya jualnya di sini. Nah, di sini saya jual. Ya, saya bukan dukun, jadi saya nggak tahu puncak. Habis saya jual, dia masih bikin puncak baru. Jadi orang yang sok-tau tadi itu, si sotoy itu, si ibaratnya si sok-tau tadi itu, bilang ini puncak, ya salah juga dia. Dia bilang ini puncak, ya juga salah. Ternyata dia bikin puncak baru. Jadi itulah, nggak ada yang tahu di mana puncak itu berada. Nggak ada yang tahu. Jadi kita nggak perlu sok-tau. Tujuan dari swing trade itu bukan beli di puncak, beli di bottom. Nggak. Tujuannya ya kita bisa memanfaatkan momentum naik ini, kita masuk, kemudian ya kalau kena trailing stop, kita keluar. Nggak, yaudah, kita berarti tetap di dalam. Ya kan? Let the profit run until hit our trailing stop. Simple as that. Itu. Itu. Jadi tiga indikator ini memberikan informasi yang sangat baik sekali bagi para trader, sehingga trader itu bisa ambil keputusan. Mau ambil saham ini apa enggak. Anda bisa lihat di sini ionic 0,968. Terus tiri yang mediumnya 2. 1,292. Range-nya 10,217. Semakin besar range, maka probabilitas saham ini untuk naik kencang itu semakin besar. Semakin kecil range, maka probabilitas untuk saham ini naik kencang dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya semakin kecil probabilitasnya. jadi penting sekali untuk bisa kita punya informasi mana sih saham yang bisa memberikan tuan bagi kita secepat-cepatnya. Padahal sama-sama uptrend. Kalau Anda lihat Apple, chart-nya ya uptrend. Apple itu uptrend. Anda bisa lihat di sini. Apple itu uptrend. Kalau Anda bandingkan dengan ionic, sama. Sama-sama uptrend. Sama-sama uptrend. Tapi ada informasi yang tidak kelihatan hanya dengan mata seperti ini. Kita melihat chart di mana informasi ini bisa memberitahu mana yang punya probabilitas untuk bisa bergerak cepat itu lebih baik. Kalau Anda bandingkan dengan yang paling populer tahun ini, meta misalnya. Sama. Meta ini juga uptrend. Uptrend, Pak. meta ini uptrend. Tapi di sini kalau Anda lihat misalnya pada tanggal 11 Mei. Di tanggal 11 Mei Anda lihat kita cari yang trianya. Di tanggal 9 Mei Anda bisa lihat di situ trianya 0,989 kemudian tria medium 1,174. Oke, 2 sudah confirm. Yang ketiga adalah range-nya hanya 2,225 di bawah 3. naik itu, Pak. Betul naik, Bos. Tetap naik, Bos. Tetap naik, tetap bisa naik. Saya tidak bilang kalau range-nya itu di bawah 3 terus dia nggak bisa naik itu ya enggak loh ya. Saya nggak bilang begitu. Tetap bisa naik. Hanya saja Anda tinggal compare. 56 candle naik 37%. 56 candle bandingkan dengan Bebio eh, Ionic. Ionic 18 candle naik 67%. Ya. 18 candle. Kalau kita tarik lagi sampai sini 25 bar 25 candle naik 84%. Artinya dia hanya butuh waktu kurang dari harinya meta meta itu 56 sedangkan Ionic hanya 25 untuk bisa naik 100% lebih besar daripada kenaikannya meta. Itu semua karena range-nya ionic itu jauh lebih besar daripada range-nya meta. jadi informasi inilah yang kita perlu dimana indikator bisa bercerita kepada kita dari tiga angka ini yang pertama bos ini sudah waktunya bisa nih untuk swing trade bos karena sahamnya udah pullback nah gitu kan yang kedua yang biru 3 yang medium bos ini momentumnya bagus loh bos saham ini dia naik dengan momentum yang kuat tuh yang ketiga range bos saham ini punya probabilitas untuk bisa naik banyak dalam tempo waktu yang tepat bukan gak itu yang selama ini kita cari tiga informasi penting ini ya kan sama seperti juga yang saat ini saya masih hold yang saat ini saya masih hold yaitu XPEF saya ada perusahaan dari China yang listing di US tapi saya juga gak tahu dia jualannya apa asli saya gak tahu dia jualannya apa yang saya tahu dia muncul di screening saya dia muncul di screening saya pada tanggal 17 Juli anda bisa lihat disitu Tria fast under 1 0,979 kemudian Tria medium 1,369 sekali momentumnya ini bagus terus range 5,799 jauh di atas 3 ini bagus ini bagus ini bukan meta ini bukan apple ini mirip kayak ionic ini mirip kayak babyo bisa ini dibeli yaudah saya tinggal input order tanggal 18 ke trigger buy saya kaget juga bisa begini dia bisa naik hampir 60% hanya dalam 8 bar artinya 2 minggu kurang naik 60% padahal kalau anda lihat chartnya hanya orang tolol yang mau beli XPEF kenapa? karena dia sudah naik begitu banyak kalau ibaratnya anda lihat saham ini kan tadinya downtrend setelah downtrend sideway lama disini dia sideway sidewaynya cukup lama sideway cukup lama mana kalau dicari tidak ketemu sideway cukup lama kemudian sudah naik berapa persen dari bottom sampai ke harga sebelum saya beli sudah naik 100% bos lu gila aja ngapain lu beli saham yang udah naik 100% begini emangnya masih bisa naik tuh bisa justru konsep dari swing trade itu adalah kita mau mencari saham yang punya momentum naik yang bagus seperti ini boom terus swing trade itu akan menunggu seperti sniper dia nunggu saham untuk pullback pada saat pullback itulah kalau anda lihat para swing trade yang lain dia akan tarik Fibonacci lah dia akan tarik support resist lah dia akan tarik ini tarik itu tarik ini tarik itu pakai indikator ini ini saya enggak cukup tungguin aja 3 confirm yaudah as simple as that jadi seperti itulah cara saya menganalisa saham-saham yang saya akan beli di market US bahkan untuk di Indo pun saya juga pakai itu dan untuk sistem trading yang satunya buy on breakout yaitu tapak naga juga masih dipakai karena ada beberapa saham yang saking kuatnya momentum naiknya itu pullbacknya itu super 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 pelit itu hanya bisa kedetect oleh saham tapak naga super super pelit pullbacknya ya ampun dah bagaimana dengan saham-saham yang pullbacknya lumayan itu kita detect dengan swing trade style jadi ada 2 style kita bisa beli saat pullback kita bisa beli saat breakout resistance jadi kita ada 2 kita bisa jaga bawahnya kita bisa jaga atasnya enggak ada yang lolos dari kita kalau saham itu uptrend semoga anda bisa mendapatkan hikmah dari video saya ini dan ibaratnya memberikan insight baru bagi cara anda trading dan indikator ini tria fast medium dan range sekali lagi saya ulangin akan saya share ke trading view anda jika anda menjadi member di angka bicara anda bisa lihat di website berdagangangka.com di situ anda begitu jadi member untuk modul angka bicara maka anda akan saya share template untuk si tria fast medium dan range ini sehingga di pc anda di trading view anda itu bisa muncul 3 angka ini jadi ibaratnya ini bisa membantu anda melakukan analisa katakanlah misalnya anda memang selama ini sudah swing trade atau memang selama ini anda tipenya trend follower itu cocok pakai tria fast tria medium dan range trend follower dan swing trade scalper kita tidak masuk ke ranah sana dari trade kita tidak masuk ke ranah sana yang jelas kita khusus untuk swing trade dan trend follower anda sudah mahir dengan dua style itu bagus indikator ini itu akan lebih mempertajam lagi lebih membuat incaran-incaran anda menjadi jauh lebih berkualitas sehingga anda tidak perlu menyebar barang terlalu banyak jadi portfolio anda itu bisa fokus hanya kepada saham-saham yang benar-benar punya kualitas tinggi punya probabilitas tinggi untuk bisa menghasilkan dalam waktu yang singkat oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati